Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat menyaksikan video-video saya. Nah, ada beberapa komentar yang minta dikupas tentang termostat ID+, Eliwell ID+, 974. Nah, kali ini saya akan membahasnya sebagian saja, karena kalau saya bahas semua pasti panjang banget durasinya. Fitur Eliwell itu sangat banyak ya. Nah, apa sih Eliwell ID+, 974? Eliwell ID+, 974 itu fungsinya adalah termostat, yaitu untuk mematikan kompresor ketika suhu tercapai, maka kompresor akan mati di sistem pendinginnya. Termostat ini menjadi andalan di sebagian teman-teman, karena fiturnya yang banyak, pengaturannya juga mudah, kualitas juga bagus. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa fitur termostat ini, dan sebelumnya juga sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan cek di sini. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah cara setting temperatur untuk termostat Eliwell. Yang kedua, diferensial beserta fungsinya, kemudian menu untuk user. Nah, kenapa saya sebut menu untuk user? Karena di Eliwell ID+, 974 ini dibagi menjadi dua bagian fitur-fiturnya. Yang satu fitur untuk user atau pengguna, yang mana di fitur user ini, pengguna atau pemilik atau pengguna umum itu masih diperbolehkan mengutak-atik nilai angka yang di dalam termostat. Dengan catatan, ketika merubah itu harus tahu maksud dan tujuannya. Nah, yang kedua, fitur untuk teknisi. Di Eliwell ini, ada fitur khusus untuk seorang teknisi, yang mana menu itu disembunyikan. Ketika kita mau masuk ke menu tersembunyi, itu kita harus memasukkan password. Nah, passwordnya apa? Nanti saya bahas di video ini. Namun, untuk fitur yang saya bahas kali ini adalah untuk user. Jadi, seperti setting temperatur, diferensial, HSE, LSE, kemudian DST, kemudian FST. Di fitur user ini, itu sebenarnya sudah cukup untuk mengoperasikan sebuah mesin pendingin dengan menggunakan termostat Eliwell. Namun, jika teman-teman ingin merubah settingan di menu tersembunyinya, itu silakan saja. Asalkan tahu maksudnya, tahu tujuannya, dan tahu fungsinya. Oke, kalau begitu, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini adalah fitur yang untuk user yang saya katakan tadi. Ini ada beberapa parameter ya, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan berikutnya adalah menu untuk teknisi. Di sini juga ada beberapa parameter, namun di sini yang saya tampilkan itu adalah hanya beberapa folder saja ya. Jadi, folder CP sama folder Defrost. Nah, kemudian sebelum lanjut ke pembahasannya, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu indikator-indikator yang ada pada termostat Eliwell ID Plus 974. Nah, seperti di gambar, ini sudah saya skemakan dan sudah saya jelaskan nama-nama dan fungsi-fungsi tombol yang ada pada termostat Eliwell. Nah, ini adalah gambaran ketika kita mau masuk ke menu user, itu cukup menekan set, ditahan selama 3 detik. Kemudian turunkan anak panah, dan nanti akan muncul kode-kode parameter seperti set, differential, HSE, LSE, dan seterusnya. Ini semua mempunyai fungsi dan maksud tujuannya ya. Kemudian, untuk masuk ke menu tersembunyi, yaitu teman-teman bisa menekan tombol set selama 3 detik, kemudian gunakan panah naik atau turun untuk mencari PA2, nanti kita bisa praktekan. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan kode-kode parameter untuk menu user, dan cara masuknya adalah kita bisa menekan tombol set tahan sekitar 3 detik, Kemudian akan muncul div, div ini adalah differential, kemudian gunakan panah naik atau turun untuk ke kode parameter berikutnya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah kode-kode parameternya, DFD, DT, FST, DET, DIT, dan selanjutnya. Nah, kita ke parameter pertama, selanjutnya kita ke cara setting termostat atau cara setting suhunya, itu adalah teman-teman bisa tekan tombol set, satu kali, tidak perlu ditahan, kemudian akan muncul set, nah setelah muncul set, tekan set kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, minus 2, minus 2 ini adalah set point yang sudah terprogram sebelumnya, sedangkan suhu awal itu di 12,1. Nah, kita akan coba, kita akan coba menaikkan settingan dari minus 2 ke 12, ke plus 12, seolah-olah mesin ini sudah tercapai atau sudah menyentuh settingannya. Nah, ini minus 2, kita setting ke plus 12, ya, di sini saya setting ke plus 12,1. Teman-teman bisa lihat, lampu biru ini adalah indikator kompresor on, jadi setelah saya set nanti, ini lampu biru ini akan mati, ya. Setelah menemukan angka yang kita maksud, yang kita tuju, atau set point-nya, tekan set, ya, agar program yang kita setting tadi bisa masuk. Bisa teman-teman perhatikan, nah, berarti mesin ini statusnya adalah suhu tercapai, yang mana set point-nya adalah 12,1, kemudian mesin sudah mencapai di angka plus 12,1, maka mesin akan off. Itu tadi cara setting temperaturnya, untuk yang belum paham bisa diulang. Selanjutnya, kita akan masuk ke parameter div. Div ini adalah artinya diferensial. Nah, diferensial ini maksudnya adalah ketika set point atau settingan temperatur itu di 12,1, tadi yang saya contohkan tadi, di 12,1, ketika diferensialnya itu adalah 4, yang dimaksud di sini adalah suhu akan naik, ya. Jadi, 12,1 ketika mesin off, suhu akan naik menjadi 13, 14, 15, 16. Nah, karena diferensialnya ini 4, maka 12,1 ditambah 4, yaitu 16,1 ya, sorry. Berarti 16,1 mesin ini akan hidup kembali, seperti itu. Jadi, misal teman-teman set pointnya itu di minus 20, kemudian diferensialnya itu 4, maka di suhu 16 derajat mesin akan hidup kembali. Nah, itu adalah fungsi daripada diferensial, kenapa harus 4, kenapa harus 2. Kalau diferensialnya 2, dikhawatirkan mesin akan start-stop karena fluktuasi suhu kemungkinan bisa naik turun secara cepat. Makanya di sini untuk diferensial itu diberikan 4, idealnya. Ini setelah kita cek diferensialnya 4, itu nanti di angka 16,1 mesin ini akan hidup kembali. Kita tunggu, kita tunggu hingga ini saya percepat saja, supaya lebih cepat. Di 16,1 mesin akan hidup kembali. Perhatikan indikator warna biru di bagian atas. Jika itu menyala, maka status kompresor on. Atau mesin hidup kembali. Ini saya percepat saja. Ini sudah 15,9, bentar lagi akan hidup. Di 16, mesin hidup. Indikator biru sudah menyala, artinya kompresor sudah on kembali. Nah, itu adalah fungsi daripada diferensial. Kita lanjut ke menu user, apa saja yang harus disetting untuk user. Di sini saya akan contohkan saja apa-apa saja yang harus disetting untuk menu user. Tidak semua dapat dipungsikan dengan maksimal. Artinya kita hanya butuh yang penting-penting saja, yang menunjang untuk kinerja mesin. Contoh di sini, saya akan men-setting LAL. LAL itu adalah kepanjangannya daripada minimum temperatur alarm. Jadi jika teman-teman ingin memungsikan alarm ketika suhu terlalu rendah daripada set point, maka teman-teman bisa men-setting di kode LAL ini. Nah, jadi angka LAL ini harus di bawah angka set point. Oke, itu adalah fungsi daripada parameter LAL. Selanjutnya kita masuk ke HAL. Dari hurufnya sudah kelihatan, yaitu high alarm temperature. Nah, high alarm temperature ini maksudnya adalah sama dengan yang tadi. Hanya yang tadi itu ke rendahnya, jika HAL ini adalah ke high temperaturnya. Semisal, teman-teman ingin membunyikan alarm di suhu di atas 30 derajat, semisal. Nah, ini kita setting di 30 derajat. Nanti, jika ruangan mencapai di suhu 31, maka termostat ini akan membunyikan alarmnya. Itu sebagai tanda bahwa ruangan itu terlalu panas. Itu untuk high alarm temperaturnya tadi, fungsinya di situ. Baik, kita lanjut ke parameter DT. DT ini adalah kepanjangan dari drain time. Jadi, drain time itu waktu pembuangan. Nah, waktu pembuangan yang dimaksud di sini adalah ketika evaporator sudah depros, setelah selesai depros, itu dengan drain time ini kita fungsikan di 10 menit, semisal. Jadi, setelah depros selesai, kemudian ada 10 menit, kemudian baru kompresor on. Nah, untuk apa DT ini? Jadi, DT ini adalah untuk menuntaskan air dari hasil depros tadi, hingga betul-betul kering di nampan evaporatornya. Nah, kita bisa memperkirakan berapa lama nampan ini akan bersih dari air hasil depros tadi. Silahkan di cek. Semisal, butuh 5 menit ya, 5 menit. Di drain time-nya ini di setting ke 5. Karena di sini satuannya adalah menit. Jadi, fungsinya seperti itu. Nah, di sini 0 ya, terlihat 0. Di sini akan saya setting di 3 menit. Jadi, setelah depros, kompresor tidak langsung on. Karena drain time-nya ini 3 menit. Jadi, saya menganggap setelah 3 menit, air pada nampan itu kering, kemudian kompresor atau pendinginan boleh jalan kembali. Seperti itu. Itu adalah tadi fungsi daripada DT. Dari DT, kita lanjut ke FDT. FDT ini adalah kepanjangan dari fan activation delay after depros. Jadi, angka yang ada di dalam FDT ini itu adalah satuannya menit yang berfungsi untuk mendeley kipas evaporator berdasarkan waktu. Meskipun pada elevel itu sudah ada FST, yaitu fan stop temperature, yang mana fan dikendalikan berdasarkan suhu. Namun, khusus untuk depros, di sini diberi pengaman lagi, yaitu FDT, kode parameternya, yang fungsinya adalah mendeley fan evaporator agar tidak langsung hidup. Jadi, selain suhu, juga waktu di sini. Nah, apakah kedua-duanya berfungsi? Ya, kedua-duanya berfungsi. Mana yang duluan? Semisal, FST-nya di setting minus 5, kemudian FDT-nya di setting 10 menit. Nah, dalam waktu kurang dari 10 menit sudah minus 5, maka fan akan jalan. Namun, dalam waktu 10 menit, meskipun FST belum minus 5, maka fan evaporator akan hidup. Jadi, di sini double ya, double pengaman. Mulai dari sisi waktu atau dari sisi temperatur. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika setelah depros, karena depros itu adalah proses pemanasan evaporator, yang pastinya evaporator akan naik temperaturnya, akan naik suhunya. Bisa sampai di 35 atau mungkin sampai di 40 ya, 40 derajat. Nah, itu tidak diperbolehkan ketika setelah depros, fan evaporator langsung hidup atau langsung on. Karena akan menaikkan tekanan saksen, sehingga akan menaikkan juga ampere dan berakibat fatal. Jadi, di sinilah fungsi daripada FDT. Selanjutnya, kita ke parameter FST. Nah, FST yang saya sebut tadi ya, FST itu apa? Fan stop temperature. Artinya, jika sensor atau proof 2 atau sensor evaporator itu terpasang pada evaporator atau pada serip evaporator dan membaca suhu evaporator, maka FST ini akan membaca. Nah, ini saya beli contoh. Nah, FST di sini nilainya adalah 17. Nah, ini satuannya derajat ya. Jadi, FST ini adalah 17 derajat untuk settingannya. Nah, jadi ketika sensor kedua atau sensor evaporator itu menyentuh di suhu plus 17, maka fan evaporator akan hidup. Nah, di sini untuk diferensialnya itu BIP2, bawaan dari pabrikannya. Jadi, semisal teman-teman men-setting di 17 derajat, maka nanti ketika start awal, suhu evaporator itu semisal di 20 derajat, kemudian turun 19, 18, 17. Nah, itu tidak 17 langsung jalan. Masih ada diferensialnya. Dua derajat biasanya bawaan dari pabrikannya itu berarti 17, 16, 15 baru fan evaporator hidup. Itu diferensialnya yang tersetting di menu tersembunyi atau di menu teknisi ya. Itu nanti di video berikutnya akan saya bahas. Di sini saya sampaikan fungsinya saja. Jadi, fungsinya adalah untuk mendilai fan evaporator berdasarkan suhu. Nah, di sini suhu 17, FST-nya, 16,9. Kita cek temperatur evaporatornya berapa. Kita bisa masuk di set, kemudian PB2, kemudian tekan set, di sini 10,9. Nah, makanya evaporator sudah jalan. Nah, terlihat dari indikator fan itu sudah jalan. Nah, di sini akan saya coba matikan fan-nya. Kita set FST-nya ke 8, kurang lebih, atau di bawah 10 ya. Maka FST akan mati. Nah, ini indikator kipas atau indikator fan sudah off. Ya, itu tadi fungsi daripada FST. Nah, kita naikkan lagi. Karena angka di bawah 10, berarti menganggap suhu belum, suhu evaporator belum mencapai suhu set point FST. Maka fan evaporator belum hidup. Nah, ini saya coba naikkan lagi, biar hidup ya. Nah, ini sudah hidup ya. Saya setting di 15. Karena tadi temperaturnya 17. Saya setting di 15. Kita cek di PB2-nya itu 10. Kita set di 15. Fan akan hidup. Kita set. Nah, indikator fan sudah menyala. Jadi, fan evaporator sudah menyala. Itu tadi fungsi daripada FST. Kemudian lanjut ke DST. Nah, di sini DST itu dia terhubung dengan sensor evaporator lagi. Probe 2 atau sensor evaporator. FST juga sama. Probe 2. Jadi, di sini adalah PB2 disingkat ya. Probe 2 itu PB2. Kita cek PB2-nya di 6,7. Ini adalah suhunya 17,5. Jadi, fungsi daripada DST ini adalah di sini angkanya 12,5. Jadi, semisal Depros-nya 30 menit di sini. Jika DST disetting di 12,5. Ketika belum mencapai 30 menit. Namun evaporator sudah mencapai 12,5 derajat. Maka Depros akan berhenti. Kemudian melanjutkan pendinginan kembali setelah drain time tadi yang disetting tadi. Jadi, fungsi daripada DST adalah itu pengaman untuk Depros yang dikhawatirkan. Kalau kita setting di 30 menit, ternyata bunga esnya di dalam itu tipis. Kalau tidak diberi pengaman suhu, dikhawatirkan evaporator akan overheat. Terlalu panas karena heater kerja terus-menerus selama 30 menit. Padahal 10 menit saja sudah cukup dan sudah bersih. Nah, itu adalah fungsi daripada PB2 tadi untuk mengamankan evaporator agar tidak overheat. Karena jika overheat, akibatnya akan fatal ya. Bisa heater meledak, meledak karena overheat. Overheat meledak, meledaknya bisa kena pipa dan pipa evaporator bisa bocor. Dan itu pernah kejadian. Itu pernah kejadian seperti itu. Itu fungsi daripada DST. Kita lanjut ke DIT. Kita cari DIT. DIT, DIT, Depros Interval Time. Jadi, mau berapa jam sekali Depros-nya. Ini DIT. Kita cek DIT-nya. Ini berarti 6 jam sekali Depros-nya. Di sini DIT nilainya 6. Ini satuannya jam. Berarti 6 jam sekali Depros. 6 jam pendinginan, kemudian Depros selama 30 menit, kemudian pendinginan kembali selama 6 jam, jika DIT-nya 6. Nah, di sini akan saya setting 4. Jadi, mesin ini nanti 4 jam sekali akan mengalami Depros. Seperti itu. Itu adalah fungsi daripada DIT. Jadi, berapa lama pendinginan dan berapa lama Depros-nya. Interval Depros. Jadi, berapa jam sekali Depros-nya. Nah, ini DIT yang menentukan. Oke, kita lanjut ke LSE. Nah, LSE ini apa? LSE adalah minimum nilai set point. Jadi, FST ini adalah sebagai pembatas. Jadi, semisal, di sini saya setting 10. Di sini saya setting 10. Jadi, semisal mesin ini di setting minus 11, itu tidak bisa. Mentok di minus 10. Jadi, ini sebagai pembatas. Agar ketika nanti di otak atik oleh yang lainnya itu, semisal belum paham dengan program termostat ini, maka dia hanya bisa mentok di minus 10. Kalau ini saya setting 10, berarti jika di setting 9, bisa. adalah 9 sampai ke 30, itu bisa. Tapi kalau 11, tidak bisa. Itu adalah fungsi daripada LSE, yang mana untuk membatasi settingan set point. Angka set point. Angka set point. Kemudian, kita pindah ke HSE. HSE-nya di sini 99. Nah, ini tinggi banget ya. Ini kita turunkan. Kita turunkan sampai di 10. 10 kita set. Nah, jadi, mesin ini, semisal mau di set point-nya mau dirubah, itu maksimum 10. minimumnya minus 10. Jadi, semisal mesin ini mau di set ke plus 20, itu tidak bisa. Karena sudah dibatasi oleh HSE tadi. Gitu. Kemudian, untuk LSE juga sama. Tidak bisa di setting minus 11, karena sudah dibatasi oleh LSE tadi. Itu fungsi daripada HSE. Nah, itu tadi poin-poin pentingnya, yang perlu di set ya. Di menu user. Untuk menu teknisinya, nanti akan saya bahas lagi di lain kesempatan. Nah, demikian teman-teman ulasan LWL ID Plus 974 kali ini. Semoga dapat dipahami, sehingga dapat dipraktekan oleh teman-teman semua. Apabila ada yang kurang paham, dan kurang dapat dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat, tetap semangat, beda orang, beda cara. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.